Saya tegaskan tak ada pemain titipan, statement pengamat sepak bola bodoh. Buat SDG ngamuk, gak ada habis-habisnya buat statement bodoh. Nama-nama pemain TC Timnas Indonesia memang sudah keluar beberapa hari lalu. Dan hari ini pemain Indonesia sudah berangkat ke Turki untuk menjalani TC. Namun banyak sekali pengamat yang tak setuju dengan beberapa nama yang dibawa oleh STG ke Turki kali ini. Karena menurut mereka, pemain yang dibawa memang tak berada pada kondisi terbaiknya. Mereka menyebut Shintayong hanya memilih anak kesayangannya saja dan banyak pemain titipan. Karena seorang Lili Pali yang bermain apik di Liga 1 tak dilirik bersama sekali oleh STG. Saya rasa banyak sekali pemain yang tak memiliki kapasitas untuk bermain di Piala Asia dan motot dibawa ke Turki. Ungkap salah satu pengamat sepak bola Indonesia. Tentu saja hal ini kembali merusak sepak bola Indonesia yang sedang dibangun Shintayong. Karena di tangan STG, memang tak ada pemain yang tak layak dibawa untuk membela Timnas Indonesia. Karena Shintayong memiliki kerangka bagus sendiri untuk Timnas Indonesia yang akan ia bawa. Dan jika ganti-ganti pemain, game istri akan kembali dibangun dan performa Timnas tak akan bisa terbentuk. Nyamuknya Shintayong Hal ini membuat Shintayong langsung membeberkan statementnya. Karena setiap pemain yang ia bawa pastilah berguna dalam skema permainan pria asal Korea Selatan ini. STG mengatakan bahwa pemain yang dipanggil sudah sesuai dengan keinginannya. Ya, meski tak berada di performa terbaiknya, namun ia berharap akan membaik di saat TC nanti. Karena memang setelah nama itu dirilis, ada komentar tak mengenakan para fans Garuda. Kenapa terus saja membawa Egi serta Adam Alis yang tak bisa membuktikan bermain apik dalam kualifikasi piala dunia lalu. Namun, kedua nama tersebut mungkin memiliki kelebihan tersendiri di mata STG. Karena fisik pemain sangat dibutuhkan di Piala Asia nanti. Hal itulah yang membuat Shintayong memanggil pemain-pemain pilihannya. Dan jika memang tak layak, pastilah saat TC berakhir akan dikebalikan ke klub mereka masing-masing lagi. Protes karena tak memanggil Lili Pali juga menjadi rujakan netizen. Karena memang jika dilihat secara individu, nama Lili Pali sedang naik down di Liga 1. Shintayong menjelaskan bahwa Piala Asia mempunyai tensi yang tinggi dan fisik Lili Pali sudah tak memungkinkan untuk dimainkan. Lili Pali adalah pemain yang sangat baik di Liga. Saya telah melihat langsung dan pasti perform sangat baik di Liga. Tetapi kalau kita melawan tim di atas kita, secara fisik pasti akan sangat lelah. Kata Shintayong saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta selasa 20 Desember 2023. Memang saya beberapa tahun ini, saya melihat Lili Pali secara langsung. Tetapi untuk di Piala Asia kelihatannya sangat susah untuk secara fisik. Selain menyoroti dicoretnya Lili Pali, banyak pihak juga bingung dengan keputusan selain menjelaskan tentang ketidakhadiran Lili Pali. Shintayong juga memberikan alasan terkait pemanggilan keeper Persikabo, Syahrul Trisna, dan Pratama Arhan yang minim kesempatan bermain di Tokyo Verde. Menurut Shintayong, Syahrul Trisna memiliki ketenangan saat bermain. Sedangkan pemanggilan Arhan bertujuan untuk menjaga karir pemain tersebut agar tidak semakin menurun. Kemarin-kemarin sering bersaing dengan Nadeo Argawinata. Kadang Nadeo yang main, kadang Syahrul yang main. Tetapi ketika Syahrul yang main, memang kemungkinan kebobolan makin sedikit dan kecil. Jadi akhirnya saya memilih Syahrul terakhir ini, ucap Shintayong. Sedangkan untuk Arhan, selain merasa masih memerlukan lembaran jarak jauh sang pemain, Lati juga menilai keputusannya untuk memanggil Arhan ke timnas agar karir mantan pemain PSIS sebarang itu tidak semakin menurun. Arhan memang pemain yang baik. Kalau dia bisa bermain di Tokyo Verde, tentu performa akan lebih baik lagi dari sekarang. Tapi ya karena itu performa Arhan semakin turun. Tutur pelatih asal Korea selahkan itu. Tetapi jika dari timnas pun tidak memilih dia, performa dia akan benar-benar jeblok. Jadi saya memang sengaja pilih untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan semoga penyamat sepak bola Indonesia lebih bijak lagi dalam memberikan statement yang bermutu. Karena semua ini dilakukan SDY untuk bisa bersaing di Piala Asia nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.